Inilah yang ingin dibangun oleh Golkar dan PDP. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua DPP-PD Perjuangan Puan Maharani bertemu di Monas, Jakarta pada Sabtu 8 Oktober. Dalam pertemuan politik ini, keduanya berjalan-jalan di sekitaran Monas. Puan dan Erlangga juga sempat berfoto bersama sambil menunjuk ke Istana Merdeka. Di lanset ribu news, pertemuan kedua petinggi partai ini sudah dicatwalkan sejak lama. Erlangga tiba di kawasan Monas sekiranya pukul 7.36 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kaos putih dan celana panjang warna hitam. Sedangkan Puan datang menggunakan mobil sekiranya pukul 7.57 waktu Indonesia Barat. Kedetangannya pun langsung disambut oleh Erlangga. Keduanya pun langsung berjalan-jalan di kawasan Monas bersama sejumlah kader PDP dan Golkar. Jarak yang ditempuh oleh Erlangga dan Puan kurang dari 500 meter dan menghabiskan waktu sekiranya 10 menit. Keduanya kemudian berfoto bersama di atas tangga sambil berjabat tangan. Mereka lalu memenuhi permintaan untuk berpose menunjuk secara serentak ke arah Istana Merdeka. Seusai berjalan-jalan, keduanya melanjutkan sarapan bubur ayam. Diketawi Erlangga merupakan ketua umum partai keempat yang didatangi oleh Puan Maharani. Sebelumnya, Puan memulai safari politiknya ke Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, berlanjut ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan terakhir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Terima kasih, baru saja kita muter-muter Monas, kemudian bisa berbicara berdua, untuk kemudian mengatakan pemikiran, ketsati sepir banget untuk dada-dada, sehiru, sama masyarakat yang sekarang lagi ikut atau rekreasi di Monas. Dan tentu saja dalam akunan ini, insya Allah kami akan terus menyamakan pemikiran, menyamakan persepsi, kemudian terus membangun komunikasi, ini waktunya masih panjang, hampir nanti di 2024, yang kami inginkan bersama membangun komunikasi, membuang ruang komunikasi, walaupun saya juga memahami bahwa Pak Erlangga sebagai Ketua Umum dengan KIB ini sudah menggunakan satu komunikasi bersama. Tadi sudah disampaikan oleh kubu-kubuan, bahwa memang ke depan untuk membangun negeri ini, butuh lebih banyak partisipasi anak laksa, termasuk partai-partai politik. Jadi inilah yang ingin dibangun oleh Golkar dan PDV. Dan terkait dengan agenda-agenda politik, sudah kita pahami bersama, dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Golkar dan PDV. Demikian informasi kali ini dalam Tribu News Update, nantikan terus informasi terbaru lainnya, hanya di channel Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton!